Pernah dulu kejadian, buang sampah Ayo, ambil itu sampahnya Ah, ada tukang sampah kok Kalau saya bilang, yang tukang sampah itu kamu atau dia yang ambil Sebenernya yang tukang sampah kita gitu Kita yang buang sampah, tukang sampah kan Padahal dia itu petugas kebersihan Mereka petugas kebersihan, mereka mulia gitu Yang harus dirubah, mindsetnya orang bilang Kalau petugas kebersihan, petugas sampah itu hina Di Jerman itu bang, petugas kebersihan Malahan banyak anak SD di Jerman ditanya Mau jadi cita-citaan jadi apa Banyak yang bilang, jadi petugas kebersihan Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast KOS Bawadopi Pada malam hari ini kita Ya, seperti biasa berbincang Sebelum kita mulai podcast kita pada malam hari ini Jangan lupa di subscribe channel Youtube-nya Bumi Morawali Dan follow juga social media di Instagram dan Facebook Kutunggu subscribe tak dan follow tak Jangan lupa subscribe Oke Maaf teman-teman Kalian gak akan mengira kan Kalau pada episode kali ini Saya yang mengambil alih Di podcast KOS Bawadopi Sorry ini Bang Agung ya Saya ambil alih ini Saya bajak dulu podcast KOS Bawadopi Oke teman-teman Perkenalkan nama saya Ucok Saya disini sebagai temannya Bang Agung Bajakan Bang Agung Sebenarnya saya disini cabutan Pemainan nih, pemain impor ini Bang Impor ya Saya tambahan Dan kebetulan Untuk malam hari ini Narasumber kita ini Bang Agung sendiri Jadi dia gak mungkin kan Untuk mewawancara dirinya sendiri Jadi monolog nanti Jadi bukan podcast Bisa juga sih podcast monolog ya Oke teman-teman Pada malam hari ini Kita akan berbincang Dengan Bang Agung Selaku ketua HPSN Jadi kita mau membicarakan Tentang HPSN Apa sih HPSN itu Oke Saya mungkin intro sedikit ya HPSN itu merupakan hari Peringatan Atau peduli sampah Nasional Jadi nanti kita akan Pila Akan kita bedah Apa HPSN itu Dari Bang Agung sendiri Dari pandangan Bang Agung Dan kenapa HPSN ini perlu dilaksanakan Begitu Bang Agung ya Betul Bang Oke Langsung aja Kita akan wawancara Bang Agung Selaku Pemilik podcast Kos Bahodopi Dan ketua HPSN 2022 Oke Bang Agung Siap Bang Apa kabar nih Woy kabar baik Bang Luar biasa Woy iya ya Sudah mulai pusing kah dengan Persiapan-persiapan HPSN ini Pusing-pusing Tidak iya Bang Dia sikasikin saja Iya memang sih Hidup Life goes on Bang Hidup harus tetap berjalan Betul Betul Oke Bang Agung Sebenernya Apa sih HPSN itu Kenapa juga Itu harus kita Peringati Setiap tanggal Oh iya Oh iya nanti Ini HPSN akan dilaksanakan Tanggal 20 Februari Bang ya 2022 Di Desa Labota Kesempatan Bahodopi Begitu Bang ya Betul Oke Bang Agung Boleh dijelaskan HPSN itu Apa sih Dan kenapa kita harus Memperingati itu HPSN Oke Bang HPSN itu hari Peduli Sampah Nasional Yang diperingati setiap 21 Februari Di setiap tahun Oh 21 ya Iya Di setiap tahun sampai kiamat Oh siap Sampai kiamat Iya Itu kenapa bisa Ada HPSN Itu sebagai Memperingati Beristiwa di Lewigajah Ciamis Jawa Barat Bang Oke Kenapa sih itu Bang Di Lewigajah Ciamis Di situ kan di Lewigajah Ada TPA Bang TPA Tempat pembuangan akhir Sampah Sampah Bang Oke Sampah tetap Tetap Fokus ya kita Sampah Oke Bang 21 Februari 2005 Bang itu kejadiannya Oke Di situ curah hujan Yang deras Intensitas hujan Yang deras Ditambah ledakan Gas metana Menyebabkan TPA Lewigajah Longsur Oke Longsur Dan Betul Bang Oke Longsurnya ini Yang longsur Skala besar Sampai hilang Dua desa Desa Cilumas Kalau tidak salah Dan desa Pojo Hilang langsung Dari peta memang Hilang Hilang Bang Hilang dari Google Art Iya bisa jadi Caya-nya Hilang dari peta Hilang dari Peradaban Nah makanya 21 Februari 2005 Itu tragedinya Dan mulai ditetapkan Menjadi hari peduli sampah nasional Sebagai hari memperingati Peristiwa lewiga aja 21 Februari 2006 Setahun berikutnya Baru itu ditetapkan Sebagai hari peduli sampah nasional Nah oke Karena keprihatinan kita ya Sebagai bangsa Indonesia Betul Terhadap kejadian Bencana lah ya Kita sebutkan bencana Karena Pasti ada korban jiwa 157 orang Bang 157 orang ya Dua desa teman-teman Luar biasa Bayangin dua desa Hilang karena sampah Sampah Nah itu kenapa Kita memperingati Hari peduli sampah ya Karena peristiwa itu Betul Bang Nah Kalau dari pandangan Abang sendiri Bagaimana sih ini Kenapa bisa terjadi Longsor ini Dan apa sebabnya Daripada Sampah begitu banyak Menggunung Sehingga Dengan curah hujan Yang tinggi Terus Menyebabkan Mungkin Apa Sampahnya tidak stabil Sehingga bisa longsor Itu kira-kira dari Perhatian Ataupun Riset Abang terkait Itu Apa sih Kalau Riset Bang Ya Kalau dari saya pribadi Belum ada risetnya Sebenarnya Kalau perspektifnya Saya Bang Kenapa bisa Terjadi Terjadi itu Pertama Kesadaran Dari penanganan sampahnya Oke Seharusnya itu TPA Ya mungkin lah Kalau saran dari saya Satu kilometer Atau tiga kilometer Dari pemukiman penduduk Pertama itu Kedua Harus Dipilah memang Kan Peristiwa lebih gajah Itu melangnya juga Gas metana Salah satu Bukan cuma curah hujan Ya Betul Seharusnya itu Dipilah memang Pada saat Di TPA nya Sudah harus dipilah memang Kedua itu Ketiga Yang menjadi penanggung jawab TPA Sudah harus Memperkirakan memang Kalau hujan Apa lagi yang harus Menjadi antisipasinya Betul Kalau saya Mengantisipasinya Ya dengan itu Dibuatkan juga Gorong-gorong Di sekitar TPA Dan minimal Tiga kilometer Dari pemukiman penduduk Untuk mengantisipasi hal-hal yang begitu Bukan main Dua kampung hilang Kebayang Dua kampung hilang Bagaimana kalau dua kampung Itu kejadian di bawah dopi Betul Itu memang Kalau Kalau tiga ribu meter Dari saran saya Kalau tiga ribu meter Pas curah hujan Ya masih ada Waktu untuk menyelamatkan diri Ini benar-benar langsung hilang Langsung hilang 157 orang meninggal Itu udah Parah sih bang Mungkin jadi perhatian Internasional juga Iya betul bang Sudah dari media-media Sudah pemberitahuan Pemberitahuan Pemberitaan Di media-media luar negeri Betul bang Berarti itu ya Udah jadi masalah internasional Jadi Betul bang Mungkin saya bisa Sedikit cerita ya Terkait Sampah Jadi sampah ini sebenarnya Udah jadi masalah Internasional lagi Bukan nasional lagi Betul Bagaimana kita bisa Mengelola sampah itu Supaya baik dan benar Udah bukan Masalah nasional lagi Apalagi kabupaten Morowale dan Bahodopi ya kan Betul bang Karena tadi yang saya dengar Dari cerita abang Terkait Kejadian tersebut Itu dua desa hilang Akibat Timbulan sampah Atau tumpukan sampah Betul bang Gitu kan ya Betul Jadi ya Kalau dari Yang saya ketahui Memang Masyarakat Indonesia Mungkin saya juga Terkadang seperti itu Kadang Sampah sering kita gabung Betul Betul bang Kita gabung Sehingga kita gabung Kita campur dan lain-lain Nggak kita pilah Gitu kan Betul Itu bisa Menimbulkan Timbulan sampah Atau tumpukan sampah Yang tinggi Padahal sebenarnya Dalam timbulan sampah itu Masih ada beberapa Barang Ataupun Apa namanya Sampah-sampah itu Masih bisa kita Apa namanya Kita olah Untuk menghasilkan Pemasukan lain Rejeki lah ya Hasilkan uang lah Sebagai tasar Betul Dan saya lihat disini Mungkin kejadian Di Lewi Gajah itu Itu mungkin Akibat timbulan sampah Yang banyak Semua sampah Numpuk Plastik Organik Dan lain-lain Numpuk Sehingga Beban dari Apa namanya Tempat pembuangan Akhir sampah tersebut Overload Ya kan Overload Jadi ya Blak gitu Luar Padahal sebenarnya Kalau menurut saya Jika kita Istilahnya Bisa lah Memilah sampah Itu mungkin TPA bebannya Nggak mungkin Terlalu overload Seperti itu Pandangannya Jadi konsep Analogi sederhananya Padahal misalnya Kayak gini nih kita Saya sendiri kadang Bingung nih Mau cari tempat sampah Kemana Yang khusus ya Kalau kayak di luar negeri Kan sekarang kan Sudah ada beberapa Tempat yang Negara yang Apa namanya Memisahkan Sampah organik Ini dan ini 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 ditimbul Semua Ditimbul Semua 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 Campur plastik Campur Kacang metek Campur Nasi kuning Itu Bungkusan Gitu kan Terus Ini padahal Masih punya Duit nih Punya nilai uang Gitu kan ya Yang mungkin Dari abang sendiri Kira-kira Kalau misalnya kita Kan nanti Rencananya ini Boleh abang Ceritakan Juga Apa sih Yang akan kita Lakukan di HPSN 2022 ini Khusususnya di Kecamatan Bahodopi ya Bang ya Apakah kita Harus juga Tetap Menimbul Sampah dulu Atau Nanti ada Edukasi Boleh nanti Diceritakan Abang Terkait Persiapan Dan apa Yang akan Nanti kita Lakukan di Kegiatan HPSN 2022 ini Desa Ceritakan HPSN 2022 Untuk Kecamatan Bawodopi Terkhusus Desa Labota kegiatannya nanti nih rinciannya Hai tanggal 20 Februari 2022 itu aksi bersih Bang Oke aksi bersih di desa labota dan dibagi dua zona dua zona tujuh titik berarti ada dua zona tujuh masing-masing zona tujuh titik atau dua sudah totalnya itu jadi ada yang satu zona tiga titik ada 164 titik Oke siap kebal dan satu zona itu sana tabo Bang tabo Oke dari ujung perbatasan fatuvia Oke Cafe King Papa tahu lah ya ha 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 Oke lanjut Sampai di Apa teru Jalan JT Ah betul Flavor JT Flavor JT Labota Habis itu zona 2 Dari Flavor JT Labota Ke perbatasan desa Padabaho Padabaho berarti dusun 5 Betul bang Oke itu berapa titik disitu bang Dari yang perbatasan JT Sampai Ke batas dusun limit Padabaho iya 4 titik itu Oh karena memang agak panjang itu ya jaraknya Cuman intensitas sampah Lebih ke tabo Itu nanti rencana Melibatkan seluruh elemen masyarakat Komunitas, masyarakat Paguyuban, kerukunan Klub futsal Semuanya Berarti ini kita bekerja bersama-sama Betul Ini Salah satu ajang juga Untuk membangun sinergi Antara masyarakat dan Instansi terkait dan pemerintah Untuk lebih membangun Kesadaran ya Mungkin dengan adanya HPSN ini Kita Mungkin tadi saya denger dari cerita abang Kita mengundang elemen-elemen masyarakat Dan mungkin Komunitas-komunitas Untuk sebenarnya menjelaskan Apa sih HPSN itu Jadi mungkin nanti Saya gak tau ya Mungkin di acaranya Apakah kita nanti ada Mungkin penjelasan Sebenarnya ini tuh bernilai loh Jadi mungkin Nanti abang bisa jelaskan lagi Sistemnya seperti apa Selesai aksi bang Tanggal 20 nya itu Ya Tanggal 21 nya Ada talk show lagi 21 ada talk show 21 nya talk show Kan seharusnya 21 Februari Puncaknya Peringatannya Berdasarkan kejadian Betul Cuman pertimbangan Dari teman-teman Berhubung Ya kita tau lah Kita semua disini Rata-rata pekerja Hari minggu kan Ya lumayan ongar lah Makanya kami ambil disitu Tanggal 20 Tapi tetap akan ada Kegiatan di 21 Pas acara puncaknya Cuman kita ganti ke talk show Talk show ini Sebagai ajang edukasi Untuk masyarakat Bagaimana tentang penangan sampah Dan sekalian juga Ajang diskusi Dengan pemerintah Untuk mencari Bagaimana penanganan terbaik Untuk sampah Yang ada di Bahodopi Terkhususnya desa Labota Oke bener Memang kalau Kita lihat Bahodopi ini Jumlah penduduknya Udah Banyak Bukan penduduk sih Pemukim Over saya bilang Nah bukan suatu hal yang Tanya Kenapa di Labota Oh iya Pertanyaan bagus sekali Dari Bang Rio ini Ya kenapa kami Di Labota Belajar dari HPSN tahun lalu Bang HPSN tahun lalu Dan WCD tahun lalu Oke Eh kami Belum Pernah jama Labota Oke Kebanyakan Keorea Fatuvia Bahodopi Bahodopi Bahomakmur Bahomakmur Makanya kami Sekarang Fokusnya ke Labota Berhubung juga Intensitas sampah Lagi Gencar-gencarnya Banyak-banyaknya Di Labota Makanya Kami adakan Di Labota Sebagai Ya Sebagai momentum Supaya Akan ada lagi Pergerakan selanjutnya Di Labota Begitu Oke Begitu ya rencana Kenapa memilih Labota Oke Oke Saya mungkin melihat Keprihatinan teman-teman Juga disini ya Terkait Apa namanya Timbulan sampah Di Labota Betul Jadi kenapa kita juga Menggandeng Apa namanya Komunitas-komunitas lain Jadi ini tuh mau Kalau saya lihat Bang ya Kita mau memberitahu Kalau sampah ini juga Selain bisa bernilai uang Bisa bernilai bencana Betul Bang Ya kan ya Bernilai bencana Sepagat Jadi ya Dari Abang Mungkin Edukasinya nanti Lebih di Talkshow ya Betul Nanti mungkin dari situ Ada talkshow Ada Mengundang pemerintah juga Apa sih yang harus kita lakukan Untuk desa Labota ini Supaya gak kejadian Seperti yang di Lewi Gajah Seperti itu tuh Nanti Ya mungkin Bang Agung Juga boleh menjelaskan Nanti kira-kira Siapa-siapa aja Yang akan kita Undang Untuk berdiskusi nantinya Tanggal 21 itu Bang Tanggal 21 Dan apa yang mungkin Nanti luarannya Atau luaran tuh Hasilnya lah ya Kira-kira yang kita harapkan Betul Dari kegiatan ini Oke Kalau tanggal 21 itu Bang Yang akan diundang Dinas lingkungan hidup Oke Pertama perwakilannya Entah nanti Kabitnya Kak Atau Kepala dinasnya Kadisnya Oke Kedua Kanda camat Oke Kanda Tahir sendiri Ketiga Kades Labuta Oke Keempat Perwakilan dari Teman-teman yang Yang Ya bisa Volunteer lah ya Iya Volunteer Volunteer sekaligus Pemerhati lingkungan juga Oke Di Bakudopi Ke 5 Teman-teman dari masyarakat Semua Oke Yang anggotanya Pokoknya masyarakat Kerugunan Paguyuban Oke Yang akan Kalau itu Kalau itu nanti acaranya terbuka Terbuka untuk umum Terbuka untuk umum Jadi Bisa datang semuanya Oke Catat ya teman-teman Tanggal 20 dan 21 Oh ya Kalau tanggal 20 ini Nanti acaranya Rencana Meeting pointnya Atau titik kumpulnya Nanti Di SD Bang Di SD ya Di SD Mana SD SD yang di Labu Utara Terus dari abang sendiri nih Kira-kira Rencananya ini Luaran Ataupun Apa sih Kalau kita bilang itu Apa yang mau didapatkan Dari HPSN ini Jadi Misalnya kita nih Misalnya masyarakat umum nih Wih ada HPSN nih Ikut ah Iya betul Tapi jangan sampai orang mau ikut Cuma mau dapet Merchandise atau Dan lain-lainnya doang Jadi istilahnya Ada satu hal yang didapatkan Masyarakat Sebenernya Kenapa kita melakukan HPSN ini Gitu kan Kenapa kita Harus peduli sampah Biasanya kan orang sekarang Kalau kita lihat Ah sampah udah selesai Buang Selesai dari naik mobil Misalnya tuh Kalau kita lihat di jalan Buang aja gitu Kayak gak ada rasa berdosanya Betul Nah kira-kira Hasil apa yang abang harapkan Dari temen-temen Mungkin yang sudah Ikut di kegiatan ini Ataupun Masyarakat yang melihat kita lah Biasanya kan pasti nanti Dilihat masyarakat Ngapain sini orang Pemulung sampah Ngapain sini Pemulung mungkin Pemulung sampah Makanya Mungkin kita Tanya ke bang Agung Kira-kira apa yang Kita harapkan sih Kalau hasil yang Saya harapkan Bang Pertama Membangun kesadaran Dari masyarakat Kenapa kami lakukan Aksi pungut sampah Ya Supaya Orang yang lewat Pas lihat kita pungut sampah Atau orang Ya pasti dia bilang Wih Disini ke buang sampah Kemarin Tapi kenapa Dia yang pungutkan kita Ya Pertama ya Sindiran halus lah Pertama Kedua Kami memberikan bukti Bukan kami yang buang sampah Tapi kami yang pungut Sebagai bahan percontohan Untuk Teman-teman Jadi Supaya membangun mindset Jangan bilang Kita yang buang Ada orang yang buang Harus dia yang pungut sendiri Walaupun Mereka yang buang Tidak ada salahnya juga Kita yang pungut Mau membangun mindset itu Pertama Tapi jangan sampai keterusan juga Jangan runjak Hubungannya Nanti ada yang ambil Ya sami itu bang Saya dengar Apalagi kalau dulu di Jakarta kan Kalau itu aslin Tidak tahu diri Tiba Dibilang Jangan buang sampah-sampah Ada ji yang kerja Udah dibayar ji Gak kayak gitu Ya harapan saya Makanya Kami berikan Contoh Kami berikan bukti Supaya mengubah mindset Dengan memberikan bukti Aksi bersihnya Kedua Kami melalui Talxshow nanti Kami mau Beri edukasi Masyarakat tentang Bagaimana sih Caranya Sampah jadi Bernilai ekonomi Kedua itu Ada Impactnya Jadi Kalau Saya perhatikan Ini Kegiatan Harus diikuti ya Karena Bukan cuman Pungut sampah Jadi ada beberapa Informasi Dan beberapa Harapan Dari teman-teman Panitia Kita sebagai Masyarakat Indonesia Dan Masyarakat Bahodopi Khususnya Untuk peduli Terkait Sampah tersebut Karena ini Sampah bukan Masalah pribadi Sudah masalah nasional Tapi disebabkan oleh Pribadi Sebenarnya Kalau kita Tidak peduli Orang lain peduli Capek juga Kadang-kadang Iya kan Capek banget Kadang capek banget Gini Misalnya Gini Pernah dulu Kejadian Buang sampah Ayo Ambil Itu sampahnya Ah Ada Tukang Sampah kok Iya Kalau saya bilang Yang tukang sampah itu Kamu atau dia Yang ambil Sebenarnya yang tukang sampah Kita yang buang sampah Nukang nyampah Tukang sampah Padahal dia itu Petugas kebersihan Betul Mereka petugas kebersihan Mereka mulia gitu Iya kak Iya betul Sepanyol Jadi ya Mungkin mindset itu Yang mungkin kita akan Tanamkan Jadi mungkin Harapan saya Mungkin ya Sebagai Host dadakan ini Host dadakan guys Iya Jadi mungkin bisa Teman-teman Ataupun masyarakat Juga Peduli lah Betul bang Peduli terhadap Sampahnya masing-masing Mungkin dulu Bang Agung Juga pernah lihat Di TV Orang-orang Jepang itu Pada saat ada Olimpiade Mereka mungutin sampah Oh iya bang Yang habis Di stadion itu Habis selesai nonton bola Mereka mungutin Mereka mungutin Betul Itu Bukan suatu Pekerjaan yang hina Betul bang Betul Apalagi kalau di agama Mungkin ya Mungkin saya gak tau Apakah Di agama yang lain sama Sepertinya kal Kalau menjaga kebersihan itu adalah Sebagian dari iman Itu kata slogan Betul Betul Ya gitu ya Jadi ibadah Ibadah kita tuh dengan menjaga kebersihan pun Masuk dalam ibadah Betul bang Betul SD di Jerman Ditanya Mau jadi cita-cita jadi apa Banyak yang bilang Jadi petugas kebersihan Mulia sekali itu Kenapa dia ditanya Di wawancarai Sampai nonton di youtube bang Kenapa jadi Mau jadi petugas sampah Diajar sama orang tua Kalau petugas sampah Sudah dapat dua Dapat kebaikannya Dapat juga uangnya Dia bilang Itu yang memang harus dirubah Minset Karena Orang Indonesia berpikir Sampah itu Kotor Jorok Najis Betul Itu yang harus dirubah Harus ditanamkan Bilang Sampah itu sebenarnya uang Itu yang harus memang Uang dan ibadah Betul sekali bang Kalau saya denger dari cerita Bang tadi Di Jerman ya Anak-anak diajarkan Berarti ini sebenarnya harusnya Penanaman Dari dini Ya Apa edukasi dini Betul Mungkin kita sebagai orang tua ya Orang tua juga Enggak Enggak selamanya Kotor itu jahat Kalau kata iklan Kotor itu baik Betul Kemakan iklan Berani kotor itu baik Berani kotor itu baik Tolong yang berani kotor itu baik Bisa mensponsori kita Podcast Kos Bahu Doki Ada nomor yang nanti di bawah sini Podcast Kos Bahu Doki Bangsa itu juga Buat menjaga kesehatan juga kan Ya Yang bersih juga Cerminan badan yang sehat Betul Betul Gimana kalau kita hidup Apa ya Di tempat yang Kumu Atau sanitasinya Enggak baik Gitu kan Kayak Enggak nyaman Benar sih Enggak nyaman Enggak sih Tapi satu lagi Mungkin dari Penanganan sampah Itu tuh sebenarnya Enggak hanya Dibuang tok gitu saja Bagusnya kan Kalau Misalnya kayak kita Untuk memperingati Hari Peduli sampah nasional Yang berdasarkan kejadian Longsoran di TPA Lewi Gajah itu Mungkin kita juga bisa Apa ya Menanamkan dalam diri kita Masing-masing itu Baiknya sampah dipilah dari rumah Betul Betul Sepakat Dipilah dari rumah Sehingga nanti pada saat Mau diolah di TPA Ataupun apa Lebih gampang Betul Sebenarnya memang ada Pemilah di TPA Cuman kasihan juga Kalau Iya betul Berapa ton Dia harus milah Cuma berapa orang Sementara pekerja Pekerja terbatas juga Terbatas gitu Seperti itu Dan Apa ya Menurut saya Gak capek sih Memisahkan sampah Gitu Nah cuman Memang Terkadang ada Permasalahan kita Di Pemilahan sampah ini Kadang seperti yang saya lihat Dulu di Jakarta Bang ya Kita udah milah sampah nih Teng-teng-teng Milah sampah Ternyata pas masuk mobil Digabung juga Digabung juga Berarti penulis kebersihannya Perlu di edukasi itu Itu Mungkin Kita juga Kalau di luar negeri Kalau saya lihat Memang ada Oh iya Beda-beda memang Beda-beda Kayak dikasih Sekat-sekatnya Misalnya ini sampah plastik Buang Disini sampah plastikan Organik dan lain-lain Disini organik Cuma kalau memang Permasalahan Bukan hanya di Bahu Dopi Kalau saya Saya bisa simpulkan Karena ini di nasional juga Masih menjadi Apa namanya Disatukan Gitu Tapi setidaknya Dengan memisahkan Sampah Di dalam ini Jadi pada saat dibuka Oh ini plastik semua Walaupun digabungkan nantinya Iya betul Tapi memang alangkah Lebih baiknya di TPA itu Sepertinya harus ada Pengolahan yang tersendiri Seperti itu ya Jadi ataupun mungkin Mobilnya khusus Oh ini sampah plastik Nah kalau dari nanti Kegiatan kita Bang HPSN Kita sampai Batasan mana sih Untuk Apa namanya Pemungutan Ataupun pengambilan Sampah ini dulu Dan Harapannya ke depan Mungkin Jika ada nanti Kita Kegiatan serupa gitu Untuk HPSN Apa yang Rencananya Bang Kedepan Kira-kira Mungkin nanti Ketua yang lain Kan Kira-kira Dari tahun 2002 Sudah seperti ini Yang kita lakukan Sudah kegiatan ini Kan Kalau dalam suatu Apa namanya Kegiatan Ataupun Usaha Ataupun Harusnya ada yang meningkat Ya betul Meningkat Meningkat seperti apa sih Gue mau lebih nih Gak cuman sebatas Milahin sampah Dan edukasi aja Kira-kira Harapan abang Jika misalnya Ada nanti HPSN ke depan Dan Masyarakat juga Sudah mulai tumbuh Rasa peduli Terhadap Sampah Kira-kira dari abang Seperti apa Harapan Saya ke depannya Untuk kegiatan Kegiatan Sampah Eh Kegiatan-kegiatan Lingkungan Terkhususnya Yang bergerak Di bidang sampah Kalau saya harapannya Ya semoga Kegiatan ke depan Tidak lagi Tentang mengungut Tidak Ya Tidak lagi Tentang Harus datang Ke Tempat-tempat Sampah Pergi pungut-pungut Keinginannya saya Harapan saya Ke depannya Supaya Ke depannya Lebih ke Kenapa Kita bikin Festival Budaya Festival sampah Kita manfaatkan Sampah tuh Kita jadikan Bahan seni Yang bernilai Oke Kedua Kedua Pertama itu tadi Bang Kedua Supaya Kita Gunakan ini Sampah Untuk Ya Bisalah dibilang Kenapa Kenapa Tidak Jadikan sampahin Sebagai mata pencarian Ya Begitu Untuk Ambil sampah Bahwa kita Jadikan Apa Kita jadikan Nilai uang Itu harapan saya Kedepannya Bukan tentang Tentang kegiatan Lingkungan Yang khusus Sampah Kedepannya Bukan Tentang Pungut Pungut Memungut Lebih ke Pamer Memamer Kegiatan seni Tentang Sampah Menjadi seni Memang Kalau saya Perhatikan Di beberapa Tempat Di daerah Di Indonesia Memang sudah Ada yang Menjadikan Sampah Itu sebagai Mata pencarian Ada mungkin Dulu beberapa Temen juga Bergerak Di bidang Bank sampah Itu juga Bisa menghasilkan Bank sampah Jadi Memang sudah Banyak sekali Sebenarnya Di Indonesia Cuman kadang Ini masalah Sampah ini Kayak Apa namanya Kayak Gak ada habis-habisnya Gak ada habis-habisnya Masih ditemukan Di laut Di perut ikan Di mana Dan lain-lain Gitu kan Nah Harapan abang Untuk ke Masyarakat Ataupun mungkin Nanti dari Temen-temen yang Nonton Podcast Kos Bahudopi Ini Langkah kecil Apa sih bang Yang bisa mereka Lakukan Langkah kecil Selain Mungkin Memilah Selain memilah Kira-kira Langkah kecil Apa yang bisa Dilakukan Temen-temen Pemirsa Atau Podcast Kos Bahudopi Apa yang bisa Mereka lakukan Untuk meminimalisir Buangan dan Timbulan Sampai Langkah kecilnya Bang Pertama Mengedukasi Tetangganya Tetangganya Berarti Dia harus punya Contoh juga Ya betul Diri gue nih Udah seperti ini Cuma kayak gini Pertama Mengedukasi Lingkungan Sekitarnya Dengan Dibarengi Dengan Aksi nyata Retorika Dibarengi Aksi Aksi nyata Jangan cuman Eh buang sampah Sembarangan Eh Tau Aku juga Buang sampah Oke Terus bang Langkah kecil Pertama itu Ya tapi Tetap Harus dari Dapurnya dulu Baru dia Melangkah ke dapur Dari dalam diri Sendiri dulu ya Oke Baru Selain Dan kedua Mungkin dia bisa Ya seperti Saya bilang tadi Dia menjadikan Sampah Sebagai nilai seni Contoh Pot bunga Dia taruh Di depan Itu juga Salah satu edukasi Yang bisa dikasih Jadi nilai Ekonomis Pun digantung Gantung Langkah-langkah kecil Yang begitu Sebenarnya Bisa dibilang Kecil Cuman Berimpek Dia menurutku Karena orang lewat Keren Kayaknya Ini Rumahnya dari Sampah semua Saya impian Itu Impian Low budget Low budget Terlambah lingkungan Rencananya Begitu Cuman Belum kesampahan Tanah saja Belum Aduh Kita doakan Supaya Bang Agung Punya tanah Amin Kalau saya Kedua itu Bang Ketiga Apalagi Banyak-banyaknya Kalau mau Dijobarkan Mungkin Memang bisa Bawa Bawa Plastik Sendiri Dari rumah Memang kadang Kita Manusia Mau tuh Efisien Misalnya Gue mau berangkat Ke Mana namanya Pasar nih Ah males lah Beli plastik Ini gak Munafik Keluarga saya Juga kadang Seperti itu Saya sampaikan Mama jangan Buang sampah Sembarangan Bawa plastik Ah Yang ngomong Mama ngomong Bang Siap Mama Siap Padahal sebenarnya Itu Kayak Edukasi Terkadang Saya juga Suka malu sendiri Kadang Kalau misalnya Mau ke luar Eh lupa bawa plastik Kadang Plastiknya itu Saya kumpul-kumpul Terus Enggak saya buang Kadang kan Enang Buang cuma Buat Di kantor Ataupun di mes Itu saya masukin Semua Saya kumpulin Jadi satu Karena suatu saat Itu pasti akan berguna Betul bang Nanti siapa tau Yang kayak waktu itu Sampah ditukar Dengan tumbler Nah Iya Dulu pernah memang Ada seperti itu Tapi karena kemarin Covid Jadi kita stop dulu ya Karena menimbulkan Kerumulan Salah satu gunanya Itu juga Kumpul sampah Betul Kita masukin disini Tapi sebenarnya Kemarin itu Aduh bang Jadi di nyinggung Tumblr Jadi sebenarnya Tumblr itu Itu sebenarnya Untuk edukasi juga Kita lakukan edukasi Jadi kenapa Kita tukar tumblr Supaya mengurangi Penggunaan botol plastik Jadi itu kita Kenapa Dan plastiknya Yang di dalam Botol plastik ini Dimasukin plastik Untuk mengurangi sampah Betul bang Tapi ya Mungkin karena Kebiasaan lama Berulang kembali Dan ada beberapa Spot-spot yang memang Belum menyediakan Apa namanya Titik-titik air Jadi ya Mungkin orang kan Pasti kita mau mencari Efisiennya Betul bang Jadi ya Yaudah lah Balik lagi Tapi mungkin Pasalnya kalau kita Balik lagi Kita Pilah lagi Sampai Kita gabung Gitu Jadi malu Oke bang Kalau Dari abang sendiri Kira-kira Penanganan sampah Di Labota Sekarang Kenapa Jadi tadi kan abang Sampaikan Kenapa di Labota Lokasinya Sampai saat ini Sampai saat ini Komodir Komodir Kita tahu Bagaimana luasnya Itu Labota Panjang Dan Pemukim sekarang Penduduk Larinya ke Labota Oke Larinya ke Labota Karena kan Beberapa perusahaan Di dalam kawasan Larinya mengarah ke sana Dan beberapa juga Perusahaan sudah Mengharuskan Masuknya di Pintu masuk ini Makanya Pemukim lari Ke Labota Dan banyak juga Sampai Penduduk dari luar Buang di Labota Ya Begitulah faktanya Ini yang gak bagus ini Iya begitu Pertama itu bang Armada Kedua Petugasnya Petugasnya kurang Petugas kebersihan Masih kurang Mungkin itu kali yang tadi Kita bincangkan Kenapa orang banyak yang Tidak mau Bekerja di Sektor kebersihan Jadi Sehingga Berkurang Betul bang Karena Pemikirannya Padahal banyak yang mau nganggur Untuk menunggu panggilan Cuman Ya berhubung Yang datari Pekerjaan Apa ini petugas kebersihan Kotor Bau Ya Anulah Cirtanya Rendah lah Derajatnya Padahal dia yang paling tinggi Kayaknya Iya betul Dapat dua bang Upah manusia Upah dan sama upah Surgawi Wow Surgawi Upah duniawi dan surgawi Cucok dong Oke lanjut bang Kedua itu ketiga Mungkin kalau dari saya Anunya bang Betul sistemnya Sistem Oke berarti Padahal Mungkin kadang kan temen-temen di Pemukim di Labota Mungkin berpikir Ah gue sudah bayar kok Betul Ada gak sih kira-kira Betul 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 Retribusi ya Retribusi Justru malahan Pernah Saya tanya tuh Bilang Om kenapa Kipu buang sampah Di situ Kenapa Kita bikinkan saja Tempat taruh itu Jari sisa nanti Gampang Tukang buang sampah Ngambil Dia bilangnya Saya bayar Dan lambat Makanya saya tidak Dia bilang Dengan intinya Saya bayar Dan lambat Diambil Biasa Dua minggu Pokoknya lama lah Dia bilang Kan ya normalnya Normalnya Kalau saya dulu di Makassar Normalnya Setiap hari diambil Dia bilang Sampai berminggu-minggu Baru diambil Jadi dia bilang Daripada Saya tumpuk sampahku Di depan rumah Berminggu-minggu Mendingan saya buang Saya di pinggir jalan Karena kalau di depan rumah Aku bau Dia bilangnya begitu Itu lagi mungkin Permasalahan Depan rumah saya bau Ataupun di rumah saya Di sekitar saya Bau dan lain-lain Padahal sebenarnya Kalau kayak Apa namanya Pengalaman temen saya Saya memang belum pernah ya Belum Saya pernah juga Belum mengancurkan Balik lagi ke mama Ke keluarga Kita bikin ini Hah? Rempong Rempongnya itu Rempong Susah gitu kan Gak mau ribet Manusia Gitu Kayak sebenarnya Temen saya sudah ada Memang susah bang Susah sekali untuk Zero waste Zero waste itu kampanye Memang ada beberapa Teman-teman yang Apa namanya Menggaungkan Sampah nol Dari rumah Jadi ada Pemilahan sih memang Terbaik yang pertama Jadi pilihkan Mana yang sampah organik Yang bisa dijadikan Kompos Betul Mana sampah plastik Yang bisa dijual belikan Gitu kan Memang itu yang kejadian Yang Apa namanya Yang jarang lah Untuk di beberapa tempat Di daerah di Indonesia Memilah sampah Dan di rumah dulu Kebetulan saya juga Kuliah di bagian Lingkungan Dan dosen saya itu Punya Composting sendiri Jadi dia memang Zero waste Dari rumahnya Walaupun dia zero waste Dia tetap bayar Retribusi juga Dia tetap bayar Retribusi sampah Tapi sampahnya Gak pernah diangkut Karena dia punya Lokasi kompos sendiri Punya Tempat pembakaran Pembakaran ini Udah yang paling akhir Kalau yang sudah Tidak bisa diapakan lagi Itu yang terakhir Dan itu pun Apa namanya Tempat pembakarannya Dibuatkan cerobong Ke atas Gak kayak kita Seperti biasa Ya langsung saja Dia dibuatkan cerobong Dan itu Menurut saya sudah Bagus sih Betul Saya berpikir Bagaimana ya Jika kalau di Indonesia Seperti itu semua Jadi berangkat dari Yang saya Kunjungan ke rumah dosen saya Itu saya Sampaikan ke orang tua Betul Wah rempong Eh siap mama Siap bapak Betul Kadang saya suka Berdebat juga Percuma mama Mulaiin saya tinggi-tinggi Di bagian lingkungan Giliran dikasih tau Ah rempong Susah Oke Tapi ya itu Tadi saya bilang Susah memang Betul Seperti yang abang sampaikan Abang sudah bertanya Ke Apa namanya Pemukim di Labotato Susah gitu Nah kira-kira Dari kita nih Kira-kira Kalau dari program Abang mungkin Sudah pernah komunikasi Ke pemerintah desa ya Terkait Hal HPSN ini Kira-kira ada gak sih Dari Program pemerintah desa Ataupun kecamatan Yang untuk melakukan Penanganan sampah Sampai sejauh Yang tadi Seperti saya ceritakan Untuk pemilahan dari rumah Seperti apa Atau sudah ada diskusi Terkait itu Sudah ada diskusi terkait itu Untuk kedepannya Dengan adanya HPSN ini Ini kan HPSN ini Udah yang keberapa bang Ini Yang baru kita Di Morawali Baru yang kedua ya Nah jadi kan Nah ini kan udah yang kedua kali Kira-kira ada Seperti yang tadi kita sampaikan Kita ceritakan Peningkatan apa Kira-kira adakah program Mungkin kita edukasi dulu Buatlah Sekecil saja tempat Tempat dosen saya itu Cuma dua kotak Iya Untuk sisa nasi Makanan Ada gak sih Dari diskusi dengan Pemerintah Untuk mengedukasi Sampai sejauh itu Untuk Pengelolaan sampah Minimal Sampah yang nanti dibuang Itu gak terlalu banyak Karena kan Sampah yang banyak ini Akan membebani TPA Membebani TPA Dan dia bisa kejadian Kalau makin banyak Tumpah Kayak yang di lebih gajah Nah kira-kira Ada gak bang diskusi Sampai sejauh itu Dengan pihak pemerintah Kalau diskusi sejauh itu Bang belum ada Jujur belum ada Transparan saja Belum ada Kalau masalah itu Karena Saya berpikirnya Begini bang Kalau itu Gak usah dulu Terlalu jauh Sampai disitu Sedangkan yang masih Dekat-dekat ini Belum Pertama Yang saya nanti Masukkan Sama pemerintah Dan dinas-dinas terkait Pertama lebih ke Itu dulu pertama bang Pengangkutan sampah Oke Berarti kita Armada Dan lain-lainnya Itu Dan petugas kebersihan Dan tempat Pembuangannya Ya Tempat pembuangannya Itu dulu Saya Itu terus yang rencana Mau di Follow up terus Sampai Bisa maksimal Untuk saat itu Masih begitu bang Oke boleh Berarti Lebih ke penanganan Jangka pendek dulu ya Untuk ini kan Memang yang tadi Saya sampaikan Untuk pemisahan Untuk pembuatan Komposting Ataupun bikin Cerobong Untuk bakar Itu memang Agak panjang Agak repot Dan panjang Dan itu Bukan suatu hal Yang mudah Untuk mengubah Kebiasaan orang Klik orang itu Kan juga beda-beda Seperti yang tadi Saya sampaikan Keluarga saya Mama saya Eh mohon maaf Mama Anakmu Kan ceritakan Patu-patu Mamain di rumah Ampun mama Ya seperti itu Jadi agak susah Memang untuk Mengubah mindset Seseorang yang Gak mau ribet Itu yang agak Memang Kadang kita juga Sebagai teman-teman Yang peduli Volunteer ini Yang peduli Terkait sampah Juga Lebih Mungkin intens lagi ya Untuk Pendekatan Dan Aksi dari dalam Aksi nyata Dari dalam diri Harapan saya Emang 4-5 tahun ke depan Sudah yang Jangka panjang Seperti yang Bang Uco Kutaragan Tadi Kenapa Saya bilang 4-5 tahun ke depan Mungkin 1-2-3 tahun ke depan Ini masih Intens dulu Follow up Tentang itu Penanganan jangka pendeknya Ya Oke Habis penanganan jangka pendeknya Sudah Oke Sudah Terfasilitasi semua Baru kita Naik level Ke penanganan selanjutnya Sampai Ya Kalau bisa sampai Petugas TPA Bilang Kenapa tidak remi lagi Sampah ini yang datang Jangan sampai kita Impor sampah Betul Impor sampah Betul Tapi saya denger-denger juga Ada di desa Di kecamatan Bahodopi Sudah mulai ada ya Sudah mulai ada Untuk pengelolaan sampah Betul Jadi ada Di adakan Apa namanya Semacam TPST Tempat Pengelolaan sampah terpadu Betul Jadi disitu Mungkin abang Ada tahu cerita Terkait hal tersebut Kalau yang TPST Itu ada di desa Fatavia bang Oh itu ada Rencana yang Akan Sudah Nanti Soft openingnya Oke Buka pelan-pelan Buka pelan-pelan Soft openingnya Itu artinya Buka pelan-pelan Buka pelan-pelan Makan durian Makan durian Oke lanjut Tanggal 20 kan nanti Aksi bersih bang Nanti ada beberapa sampah Nggak semua sih Ada beberapa sampah Yang nanti dipilah Untuk menjadi Ya itu Soft openingnya Nanti TPST Desa Fatavia bang Oke Dan Itu TPST pertama Di Kecamatan Bauduti Yang dikelola desa ya Betul sekali Yang dikelola oleh Desa Desa Fatavia Berarti desa Fatavia pertama Mereka di TPST itu Nanti ada Bang Apa namanya Informasi apa aja sih Yang akan dilakukan di TPST itu Seperti Ya Nggak cuma hanya Mengelola sampah aja Tetapi Bisa menghasilkan uang Betul bang Seperti itu Itu nanti bang Semua sampah-sampah Diolah Sampai bisa Menjadi nilai ekonomis Dan sudah ada Beberapa Sektor sampah Contoh plastik Oke Jenis sampah Jenis sampah Contoh plastik Yang sudah ada penadanya Oke Belum dibuka Sudah ada penadanya Luar biasa Fatavia Gila ya Saking Bernilainya Betul bang Itu Itu yang harus Dibangun Di masyarakat Kenapa Masyarakat Belum Bergerak disitu Mungkin karena Minim Informasi Ternyata ada penadahnya Lu Betul Minim 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 pengetahuan Tentang Ternyata ini Barang Ada uang Kan Ya Tetap Manusiawilah Betul Seseorang Bergerak karena uang Manusiawi sekali Karena dimana Ada nilai ekonomi disitu Pasti manusia Walaupun dia tidak suka Pasti bergerak Tidak harus Saya juga Begitu Tidak Harus Jatuhi Everything is money Kan kalau kita lihat nih Di kecamatan Baudopi ini kan Sudah ada beberapa BUMDES Yang fokus di persampan Betul Kalau besok acara di HPSN Apa ada rencana Untuk mengundang Pihak dari BUMDES Untuk ikut terlibat Baik dalam diskusi Atau dalam aksinya BUMDES Mana ini BUMDES Labota mungkin ya Atau mungkin BUMDES desa lain Diundang juga Begitu Kalau untuk pengundangan BUMDES lain Belum Kalau BUMDES Labota Diundang Betul Karena Tuhan rumah Betul Kenapa kami belum undang Karena rencana kami Habis dari Labota Bikin lagi kegiatan Lingkungan yang fokus Sampah Bergeser Rencana Rencana Semoga terwujud Amin Insya Allah Karena ini program mulia ini Ya betul Habis dari Labota Next Bergeser ke desa lain Oke Sampai Terfasilitasi 12 desa Di Kecamatan Bawodopi Oke Tapi kalau saya lihat Sini tipikal Orang Gak cuma di Bawodopi Di Indonesia mungkin Kayak Ada sesuatu hal yang Bagus Pasti mereka akan mengikuti Ya Betul Betul Makanya Kenapa kami fokus Labota Supaya menjadikan Labota Bahan percontohan Begitu Ya bahan percontohan Karena memang sebenarnya Percontohan yang Apa namanya Pengelolaan sampahnya Sudah akan ada Yang dibuka pelan-pelan itu Betul Ada di Fatuvia Betul Jadi ada suatu hal yang Menjadi trigger Atau pemicu Betul bang Pemicu kalau nih Eh ternyata dia berhasil Iya Kenapa gue enggak Jadi disini mungkin Bisa jadi orang berlomba-lomba Untuk mencari sampah Nantinya kan Betul Ya gak sih Betul bang Sebagai bahan untuk Naik ke atas bang Bahan patuh kan jadi Batu loncatan Nanti ini Fatuvia Karena menurut pandangan saya Dia bisa ngasilin uang Gitu Kayak persaingan bisnis Biasa Betul Betul bang Mungkin di Fatuvia Masih Untuk saat ini kan Fatuvia Keloala plastik Mungkin harapan kedepannya Dari minta-minta Lebih kencang lagi Labota Sudah Keloala logam Gas-gas dan lain-lain Gas apakah Gas alam Gas malo Oh iya Karena Kalau saya lihat juga Beberapa saya baca Di Apa namanya Di internet Ada memang Desa Di Indonesia ini Bisa menghasilkan listrik Betul bang Betul Karena ada Apa namanya Timbulan sampah Yang beberapa Ton per hari Dia bisa menghasilkan Listrik ya Betul bang Kayak gitu ya Apalagi Sampah di Bawodopi 60 ton per hari Bang 60 ton Dijadikan listrik itu Lumayan nih Berapa megawatt itu Kalau dijadikan listrik Apalagi kan Kita tahu sekarang Bawodopi Kekurangan listrik Itu gak mati Kalau mati nanti dipotong Sorry mati sebentar Nanti sambung lagi Kekurangan listrik Kelebihan sampah Makanya Supaya Balance Sampahnya dikasih dengan listrik Kita kurang listrik Kelebihan sampah Betul Bisa jadi itu sebagai sumber Energi baru lagi Baru dan terbarukan Bekas dan terbarukan Kalau Anggaplah Kedepannya Jadi Pembangkit listrik Tenaga sampah Jadi orang dari desa lain Orang dari kecamatan lain Datang Studi tour ke kita Pertama Wisata lah Pasti Kedua Jadi pengetahuan Jadi terkenali Ternyata Bawodopi Menjadi bahan Kecamatan penggerak Kecamatan penggerak Di Morowali Memang ada Beberapa desa itu Seperti di Jawa Yang saya lihat Ada memang mereka Sebagai pembangkit listrik Tenaga sampah Betul bang Dengan adanya itu Kita Bisa meminimalisir Bayar listrik Betul itu bang Bayar PLN Iya betul Betul sekali Bisa jadi juga Kenapa Iya betul sekali Itu yang kita bilang bang Salah satunya Nanti kita bayar listrik Dan pake uang Kita bayar listrik Pake sampah Wah keren itu bang Jadi orang termotivasi Begitu Karena Anggeplah Kalau kita mau jual sampah Mungkin ribet lagi Kita harus Cari pembelinya Dipila lagi Kalau sudah jadi Bayar listrik Pake sampah Wah pasti semangat orang Itu bang Bisa jadi Kalau bisa jadi Saya yamin itu Pasti semangat orang Apalagi disini banyak Ini ya Kos-kosan Anggung sekali bang Sampai ada kutip ya Ya Sampai ada kutip Ya Karena kalau saya lihat Disini Sampah yang Timbulannya besar Itu lebih ke organik Ya Sisa makanan Sama sisa konstruksi Karena sebenarnya Di Bahodopi Di Murowali Itu banyak Membangun Membangun Sampah kayu Paku Seng-seng Dan lain-lain Itu Dari Pemilahan nantinya Itu bang Misalnya kan nanti Kita kan Kemarin Eh tadi Kita Kita sampaikan Itu sampah nanti Akan dimasukkan Semuanya Kedalam satu Detail Atau apa Kan nanti Nah Dari pengalaman abang Ataupun pandangan abang Mengenai Apa namanya Sekarang kita sebutnya Mengut sampah Mengut sampah Dari pengalaman abang Dari Tiap-tiap rumah Ataupun titik Kira-kira Ada gak sih Kontribusi Dari teman-teman Masyarakat Ataupun apa Untuk turut serta Dalam kegiatan kita Ataupun cuma Istilahnya Melihat-lihat saja Atau cuman Eh titip sampah gue Ternyata pas besok Kita lewat lagi Eh kok gak ngambil Sampah lagi Seperti apa sih Sebagai pengalaman abang Pernahkah ada Seperti itu Di HPSN sebelumnya Apa Karena kan Kegiatan kita mirip juga Kayak Kegiatan work clean Update ya Betul bang Ada gak sih Pengalaman saya bang Sebelum adanya Kegiatan-kegiatan begini bang Kan kebetulan Saya juga tergabung Di komunitas Pemerati lingkungan Di Bawadopi Pemerati lingkungan Bawadopi Tepatnya PLB Kemarin Aksi rutin kami Itu seminggu sekali Pungut sampah Mulia sekali ya bang Seminggu sekali Iya serius Oke Dari tahun lalu Kami gencar setiap Waktu masih Tiga sempat regu Oh iya iya Masih ada off Kurang pergerakan Karena ya Tiga sempat regu Setengah mati Setengah mati Dijadwalkan lagi Betul Nah kami kemarin itu Rutin aksi bersih setiap minggu Dan Pernah beberapa kali Di titik yang sama Iya Anggaplah saya pungut Di Di Lorong Kecamatan Lorong gereja Toraja itu Ada sebelum SD Yang sebelah kanan itu Kami pungut disitu Bersih Full Bersih Kami bersihkan Selesai itu Nggak cukup Dua hari Lusa Ada lagi Lewat Banyak memang Banyak lagi Padahal kami sudah Tulis itu Papan pemberitawan Dilarang buang sampah Dibikin juga Banyak papan-papan Edukasi Dibikin Jagalah sampah Karena sebagian Dari iman Dibikin Jagalah kebersihan Bang Jagalah sampah Jagalah kebersihan Setelah Lusa Dateng lagi kembali Berseragan lagi Sampah Dan orang-orang Di sekitar Jujur ini Saya transparan Dari beberapa Ikut aksi Sudah Sudah banyak kali Aksi bersih Aksi Pungut sampah Kurang kesadaran Dari masyarakat Makanya Itu harapan saya Kedepan ini Bukan Kita bikin Kegiatan lingkungan Yang bertemakan Sampah Bukan tentang Memut Tapi tentang Memamirkan Apa yang telah Kita hasilkan dari sampah Itu harapannya Seperti yang tadi Kita sudah Bahas Menjadi trigger Ke orang lain Oh dia bisa buat ini Kenapa Kita sendiri sih Sebenarnya bisa Oke Last mungkin ya Ini last Kita nantikan Mau diadakan Kegiatan HPSN Betul bang Tadi kita memang Sudah bahas Sebagian Di pertengahan Perbincangan Mungkin Dari abang sendiri Bisa untuk Mengajak teman-teman Ataupun Penonton Ataupun Subscriber Dari podcast Kos Bawodopi Untuk ikut serta Istilahnya Untuk Menambah Pahalanya Kita mau Ikut Ini nih Bersih-bersih nih Aksi bersih Jadi tidak Tidak hanya aksi bersih Oke boleh abang Mengajak teman-teman kita Siap Oke Teman-teman Semarok 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 Terkhususnya Kecamatan Bawodopi Pokoknya Semuanya Semua elemen Biar dari Yang baru lahir Sampai nenek-nenek Kalau bisa datang Datang Nanti tanggal 20 Kita Sama-sama Bersinergi Kita sama-sama Melakukan Aksi nyata Untuk Bahodopi Yang lebih baik Bahodopi Bebas sampah Tanggal 20 Kita kumpul Di SD Labota Jam 7 pagi Kita sama-sama Membersihkan Sampah Dan Tanggal 21 Ada Talkshow Ya untuk Edukasi Siapa tau Teman-teman Butuh informasi Dan Ada beberapa Pertanyaan Kenapa Sampahku Sampai tidak terpungut Kenapa Kenapa Dan kenapa 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 Nanti Datang Di Talsio Nanti Disitu Akan dijawab Sama Ya Yang bisa Menjawab lah Atau yang punya Kapasitas Menjawab Kalau saya yang jawab Ada jawabanku Cuman saya tidak berkapasitas Tentang itu Itu Jadi Saya tunggu Saya tunggu Sekali Karena Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau Apa itu Jangan lupa pakai masker Cuci tangan Sama minum vitamin Sama minum susu Makan juga Jangan lupa ya Makan Oke thank you Oke terima kasih Bang Agung Terima kasih Sudah diundang Di podcast Kusbah Udopi Kembali 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 Bukan hanya Memungut Sampah Kita Kalau bisa Sudah mulai Dari dalam diri sendiri Menanamkan Di dalam diri sendiri Ayo kita Pilih sampah Ayo kita Pilih sampah Apa yang bisa Kita kelola Dari dalam rumah Ya kita Kelola Dari dalam rumah Supaya sisanya Yang gak bisa Baru diangkat Dan ditimbun Di TPA Supaya tidak Kalau Tidak dipilah Ya bisa jadi Nanti Kejadian yang Di Lewi Gajah Buangkan Suatu Hil yang mustahal Untuk kejadian Di Bahu Dopi Betul Eh suatu hal Yang mustahil Apakah itu Betul bang Suatu hal Suatu hal Yang mustahil Untuk terjadi Di Bahu Dopi Ataupun di Labota Ataupun di Fatufia Morowali lah Karena ya itu Oke ada lagi ya bang Yang mau disampaikan Ya itu Betul bang Yang kita bilang Ya jangan sampai Peristiwa di Ciamis Leugaji Terjadi lagi Di Bahu Dopi Karena Ya itu nyata Nyata Dan benar Dan benar adanya Ini bukan main-main Dan Ini juga untuk Masa depan Anak cucu Betul Untuk Bahu Dopi Ke depannya Untuk Bahu Dopi Menuju Kecamatan yang Lebih baik Kalau bisa jadi Kecamatan paling bersih Ya Bisa jadi Ini nih Awalnya kita bergerak Jadi Ditunggu ya Ditunggu sekali Sangat-sangat Ditunggu partisipasinya Teman-teman Oke Terima kasih lagi Siap Oke Teman-teman semua Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Podcast Cos Bahu Dopi Jangan lupa untuk Follow Instagram Bumi Morowali Bumi Morowali Instagram Facebook Terus Apa lagi Subscribe Subscribe Youtube Youtube channel Bumi Morowali Follow Podcast Cos Bahu Dopi Dan Tengeneng Tengeneng Nyalakan notifikasinya Sia Bye-bye See you the next time Thank you See you